Apakah kamu berbicara tentang Turnamen Supremasi? Tentu saja saya berpartisipasi. Ningki memandang dewa tertinggi empat kesengsaraan klan laut sambil tersenyum. Apakah kamu berencana melawanku di Turnamen Supremasi? Haha, kamu sendirian. Pria itu terkekeh dan mengabaikan Ningki dan yang lainnya. Dia memimpin Kinlong dan klan laut lainnya ke pavilion Zephir. Saudara Ning, ku dengar pria itu adalah murid pribadi Raja Laut. Selama Turnamen Supremasi, dia bahkan lebih kuat dari Hierarch Heavenless. Sang hantu raksasa dewa yang mulia menyampaikan suaranya. Begitukah, aku ingin melihat seberapa kuat dia dibandingkan dengan surgawi. Ningki tersenyum. Dia punya firasat bahwa setelah membunuh begitu banyak dewa tertinggi dalam pertempuran Tuan, tingkat kultivasinya akan meningkat setidaknya satu atau bahkan dua alam. Selama dia bisa membunuh empat kesengsaraan surgawi dan klan laut, ada kemungkinan 70 hingga 80 persen bahwa dia akan mampu menerobos dua alam besar. Setelah meninggalkan pavilion Zephir, kelompok itu pergi ke sebuah rumah yang dibeli oleh Yang Mulia Hantu Raksasa di Ibu Kota Kekaisaran. Pemandangan dan ukuran tempat itu tidak kalah dengan pavilion Zephir, namun kepadatan energi spiritual masih ada celahnya. Turnamen Supremasi akan dimulai 10 hari lagi. Saudara Ning, Hierarch Heavenless, dan yang lainnya pasti akan mengincarmu. Yang Mulia Dewa Hantu Raksasa dan Ningki duduk di sebuah pavilion. Petugas cantik menyeduh teh, dan aroma teh tercium ke seluruh taman. Saya telah menjadi sasaran sejak saya melangkah ke jalur kultivasi. Kali ini tidak terkecuali, Anda harus berhati-hati. Jika mereka tidak dapat menangani saya, mereka mungkin akan mengincar Anda. Ningki tersenyum. Aku, Yang Mulia Dewa Hantu Raksasa tersenyum mencelah diri sendiri. Saya telah memutuskan untuk menyerah pada Turnamen Supremasi. Setidaknya, saya tidak akan berpartisipasi dalam Turnamen Supremasi. Petugas di samping Yang Mulia Hantu Raksasa berhenti sejenak, lalu kembali normal seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Tapi ada sedikit keterkejutan di kedalaman matanya. Apa yang terjadi hingga membuat Yang Mulia Hantu Raksasa menyerah pada Turnamen Supremasi? Setelah beberapa saat hening, Ningki mengangguk sedikit dan tersenyum tipis. Merupakan keputusan bijak bagimu untuk menyerah dalam pertempuran Dewa Tertinggi. Adapun Tiandu, aku akan mengirimnya dalam perjalanan selama aku bertemu dengannya di pertempuran Dewa Tertinggi. Setelah jeda, Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Raja Ilahi ikut campur dalam pertempuran Dewa Tertinggi sebelumnya? Saya tidak pernah bergerak. Hantu Raksasa menggelengkan kepalanya. Sejak kompetisi Hegemon dimulai, tidak ada satupun Raja Dewa yang ikut campur. Bahkan tidak ada satupun Raja Dewa yang ikut campur. Itu bagus. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sementara itu, di Menara Zephyr, Dewa Tertinggi Tanpa Langit dan Dewa Tertinggi empat kesengsaraan dari klan laut sedang duduk di ruangan yang sama. Keduanya tidak membawa Dewa Tertinggi lainnya dan bertemu sendirian. Kingsa, kenapa kamu ingin berbicara denganku sendirian? Hierark Surgawi tersenyum tipis. Hierark Kingsa menilai Hierark Skyless dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, beberapa waktu yang lalu, klan laut peringkat enam menangkap lebih dari seratus peringkat enam dari Kerajaan Bintang Ilahi milikmu. Pernahkah kamu mendengar tentang ini? Tentu saja aku pernah mendengarnya. Hierark Surgawi mencibir, itu terjadi di Kerajaan Dewa Bintang. Jika aku tidak mengetahuinya, Kerajaan Dewa Bintang pasti sudah menjadi milik Kerajaan Dewa Lautmu sejak lama. Jangan salah paham. Aku di sini bukan untuk mengejekmu. Hierarki Kingsa tersenyum tipis. Karena kamu mengetahui hal ini, kamu juga harusnya mengetahui bahwa banyak hal terjadi setelah itu, bukan? Saat itu, dia membunuh ratusan peringkat enam dari klan lautku, menyelinap ke ibu kota ilahi Kerajaan Dewa Laut, dan menyelamatkan ratusan peringkat enam dari Kerajaan Bintang Ilahimu. Sekarang dia berada di ibu kota Kekaisaran Kerajaan Bintang Ilahi Anda, dan dia akan berpartisipasi dalam kompetisi hegemon. Saya di sini hari ini untuk meminta sesuatu dari Anda. Apa itu? Hierark Surgawi bertanya dengan lemah. Dia tahu persis siapa yang dibicarakan oleh Hierark Kingsa. Kehidupan Kaisar Langit Utara Hitam. Hierarki Kingsa tersenyum tipis. Hierark Surgawi tersenyum dan berkata, saya tidak bisa memutuskan itu. Hidupnya adalah miliknya. Jika Anda menginginkannya, Anda harus mengambilnya sendiri. Namun, jika bukan karena kompetisi hegemon, saya rasa Raja Ilahi tidak akan hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Aku tahu itu. Itu sebabnya aku ingin mengambil nyawanya dalam kompetisi hegemon. Bagaimana menurutmu, Heavenless Hierark? Hierarki Kingsa tersenyum tipis. Sejujurnya, aku tidak punya banyak pendapat. Jika kamu bertemu dengannya di kompetisi hegemon, silakan bunuh dia. Menurut aturan, bahkan Raja Ilahi tidak akan ikut campur. Bagaimana aku bisa menghentikanmu? Anda tidak perlu datang kepada saya hari ini untuk membicarakan hal ini. Kata Hierark Surgawi. Saya mengerti aturannya. Hierarki Kingsa mengangguk. Saya di sini hari ini untuk meminta bantuan Anda. Izinkan saya menemuinya di pertempuran dewa tertinggi dari kompetisi Tuhan. Oh. Mata Heavenless Hierark bergerak sedikit sebelum dia berkata dengan ekspresi serius, kamu ingin aku membantumu melakukan kecurangan pada daftar nama. Itu benar. Dengan kita berdua bekerja sama, bahkan Divine Phoenix Muda dan Shining Divine Muda tidak akan bisa mendeteksi apapun. Hierarki Kingsa mengangguk. Biarkan aku memikirkannya, aku akan memberimu jawabannya satu hari sebelum kompetisi hegemon. Hierark Surgawi berkata dengan lemah. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Hierarki Kingsa berdiri sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya, dan pergi. Setelah dia pergi, sosok lain muncul di ruangan itu. Kenapa kamu tidak langsung menyetujui permintaannya? Hierarki Lian Singh duduk di samping Heavenless Hierarki dan perlahan-lahan bersandar kepelukannya. Tidak ada bedanya antara menyetujui di kemudian hari dan menyetujui sebelumnya. Sehari sebelum turnamen Tuhan Besar, kirimkan seseorang untuk mencari anak itu dan bertanya kepadanya tentang Sekte Dewa Abadi. Jika dia setuju, maka kami akan membatalkan masalah ini. Jika dia tidak setuju, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Hierarki Surgawi tersenyum tipis. Hierarki Lian Singh sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa leluhur Surgawi masih ingin merekrut Ningki, bahkan setelah Ningki membantahnya beberapa kali. Menurutku dia masih bukan orang baik. Hierarki Lian Singh menghela nafas pelan. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Sehari sebelum kompetisi hegemon, seorang prajurit alam dewa kelas enam mengetuk pintu kediaman Hierarki Giant Ghost. Pintu terbuka, dan pihak lain menyatakan tujuan kunjungannya. Segera, seseorang membawanya ke Ningki. Saya kesini atas perintah Hierarki Lian Singh untuk menanyakan sebuah pertanyaan kepada Celestial Tirk Beksuan. Prajurit kelas enam berkata dengan hormat. Sepertinya aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Silakan kembali. Ningki tersenyum. Prajurit kelas enam itu terdiam dan berkata dengan canggung, Celestial Tirk Beksuan, aku belum mengatakan pertanyaanku. Mengapa kamu tidak mendengarkanku sebelum mengambil keputusan? Tidak perlu. Apakah kamu ingin pergi sendiri, atau kamu ingin aku mengirimmu pergi? Ningki tersenyum. Ekspresi prajurit kelas enam berubah menjadi jelek. Dia menundukkan kepalanya dalam diam. Setelah beberapa saat hening, dia menangkupkan tinjunya dan pergi. Begitu dia pergi, dia pergi menemui Hierarki Lian Singh dan menceritakan semua yang telah terjadi. Kamu bahkan tidak mau menjawab pertanyaanku, Hierarki Lian Singh tersenyum. Inilah yang ingin dia lihat. 4052 Kerajaan Ilahi Bintang Surga, Ibu Kota Kekaisaran Turnamen ini tidak diadakan di tempat yang sama di mana Ningki dan Hierarki Celestial Doe bertarung, namun di Istana Kekaisaran Heavenstar Divine King. Ketika Ningki dan Dewa Istana Hantu Raksasa tiba, seorang pelayan dari Istana Kekaisaran membawa mereka ke arena pertarungan yang lebih besar. Begitu mereka menginjakan kaki di arena, Ningki bisa merasakan betapa menakutkannya formasi mantra itu. Dia curiga meskipun puluhan Hierarki menyerang bersama-sama, mereka tidak akan mampu menghancurkannya. Hierarki, harap tunggu di sini sebentar. Turnamen akan dimulai ketika semua Hierarki lainnya ada di sini. Pelayan Istana Kekaisaran yang membawa mereka berdua ke sini membungkus sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Saat ini, Hantu Raksasa dan Ningki sedang duduk di salah satu mimbar. Meskipun arena ini lebih besar dari yang pernah mereka datangi, tidak ada kursi untuk orang biasa. Sebaliknya, itu terdiri dari serangkaian platform khusus, yang masing-masing memiliki formasi mantra yang berkedip-kedip. Orang biasa tidak diperbolehkan menyaksikan turnamen ini, kata Hantu Raksasa Ilahi sambil tersenyum. Namun, turnamen akan diproyeksikan ke dalam kehampaan melalui formasi mantra. Ketika saatnya tiba, semua orang di Ibu Kota Kekaisaran akan dapat melihat detail turnamen dari mana saja. Hantu Raksasa Ilahi tersenyum Pakar kelas enam dan lima yang dia bawa semuanya berdiri di belakang Hantu Raksasa Ilahi dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Di sisi Ningki, Goku dan Raja Iblis Banteng sedang mengobrol, sesekali menjentikan hidung mereka ke tanah. UAR kecil dan yang lainnya sedang mengobrol tentang rilif indah yang mereka lihat saat memasuki istana Kekaisaran. Limochow duduk dengan tenang. Di sebelahnya, Hu Chengzi ingin ikut mengobrol, tapi Limochow tidak mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia hanya bisa menahan kegelisahannya. Akankah Raja Ilahi dan yang lainnya muncul? Ningki tersenyum. Mereka tidak akan melakukannya. Aku hanya bertemu dengan God King yang diagungkan sekali sejak aku menjadi God King. Namun, jika kamu melakukannya dengan baik di turnamen, kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan God King yang diagungkan. Dia berhenti sejenak, lalu tampak agak ragu-ragu. Saudara Ning, apa yang kamu katakan tadi mungkin diucapkan karena marah, bukan? Apa yang aku bilang? Ningki tersenyum. Itu benar. Apakah kamu benar-benar akan membunuh Hiyarak Skyless, Hiyarak Lian Singh, Hiyarak Tiandu, Hiyarak Kuiksan, dan Hiyarak Saka? Kata Hantu Raksasa Ilahi dengan suara rendah. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hantu Raksasa Ilahi menghela nafas lega. Kau melewatkan dua, aku akan membunuh Dewa Tertinggi Klan Laut dan Kinlong. Ningki tersenyum tipis. Terengah-engah, Dewa Hantu Raksasa menatap Ningki dengan mata lebar dan mulut menganga. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dewa Tertinggi Surgawi dan yang lainnya telah memasuki arena. Lebih dari 50 Dewa Tertinggi dari empat Kerajaan Ilahi telah tiba. Setiap Dewa Tertinggi membawa selusin orang bersamanya. Dalam sekejap, semua platform kosong terisi. Menurut kubu yang berbeda, posisi tempat duduk empat Kerajaan Ilahi juga berbeda-beda. Sebagai Dewa Tertinggi pertama Kerajaan Bintang Ilahi, Dewa Tertinggi tanpa langit duduk di platform tinggi di timur. Panggung Ningki dan Godly Giant Ghost terletak agak jauh di belakang Godly Heavenless, bersama dengan mimbar lain yang mengelilingi Godly Heavenless. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai dengan hegemoni peringkat 5. Kata Godly Heavenless sambil tersenyum penuh teka-teki. Tentu. Buddha yang saleh mengangguk. Hierark Feng Chu dan Hierark King Sa tidak keberatan. Selama periode ini, Kinlong, yang berada di belakang Hierark King Sa, terus menatap Ningki dengan niat membunuh yang tersembunyi. Di tengah arena, sebuah prasasti batu berdiri tegak. Tingginya 30 meter dan lebarnya 15 meter, dan sesekali mengeluarkan kilatan petir kemasan. Menurut aturan biasa, setiap orang akan memasukkan nama peserta ke dalam prasasti dengan kehendak ilahi mereka. Ketika saatnya tiba, prasasti hegemon akan secara otomatis memilih nama peserta. Dewa Surgawi tersenyum. Semua orang sudah familiar dengan prosedur ini, dan hanya butuh beberapa saat untuk mencatat nama-nama tersebut. Saudara Ning, apakah kamu sudah mencatat nama mereka? Hanya perlu beberapa saat untuk mengonfirmasi nama-nama tersebut. Kata Dewa Hantu Raksasa yang saleh. Iya. Ningki menganggup dan melihat ke prasasti itu. Dia bisa merasakan bahwa ada formasi susunan khusus pada prasasti itu, tapi dia tidak tahu apakah itu digunakan untuk memilih nama secara acak atau untuk mencegah orang lain menggunakan kehendak ilahi mereka untuk merusak daftarnya. Setelah beberapa saat, nama-nama emas muncul di prasasti itu, masing-masing dengan nama yang sesuai di sebelahnya. Ningki segera menemukan nama Little Yue, R dan dua lainnya. Yue, R kecil, Longjiang. Zhuo Linger, Dongfan. Limochou, Fu Jiuxiang. Aku akan melawannya. Longjiang tanpa sadar menatap Yue R kecil dan menghela napas lega. Jika dia melawan Limochou di ronde pertama, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Hantu Raksasa yang saleh, apakah mungkin untuk mengubah daftarnya? Mata Ningki berkedip. Tidak mungkin. Dewa Hantu Raksasa yang saleh menggelengkan kepalanya. Mantra pembatas itu dibuat secara pribadi oleh Raja Dewa Bintang Surgawi. Bahkan Dewa Empat Kesengsaraan pun akan kesulitan untuk merusaknya. Ningki mengangguk sedikit dan menatap Dewa Tertinggi tanpa langit. Dia menemukan bahwa Dewa Tertinggi tanpa langit juga sedang menatapnya dengan senyuman di matanya. Dia bahkan mengangguk sedikit sebagai pengakuan. Selanjutnya, kompetisi overload resmi dimulai. Setelah selusin pertandingan antara prajurit alam Dewa kelas 5, akhirnya giliran Yue R kecil dan Longjiang. Keduanya terbang turun dari panggung dan berdiri di tengah medan perang. Meskipun kamu adalah orangnya Celestial Tirk Beixuan, aku tidak akan menahan diri. Longjiang berkata dengan suara rendah. Yue R kecil memandang Longjiang dengan setengah tersenyum. Kamu tidak perlu menahan diri. Silakan. Longjiang mengangguk. Bang, tubuh Longjiang berubah menjadi seberkas cahaya dan terlempar ke belakang. Dia mendarat dengan keras di tanah, tidak sadarkan diri. Baru saja, semua orang hanya melihat aura hitam dan putih yang keluar dari tubuh Little Yue R. Bahkan para prajurit alam Dewa tingkat 6 tidak melihat apa yang terjadi. Saudara Ning, saya pikir saya seharusnya menyuruhnya untuk menyerah. Dewa Hantu Raksasa yang saleh tersenyum kecut. Karena itu, dia membuat gerakan meraih dan Longjiang terbang kembali ke panggung. Dewa Hantu Raksasa yang saleh meletakkan tangannya di atas kepala Longjiang. Beberapa napas kemudian, Longjiang perlahan terbangun, wajahnya gelap. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Buddha iluminasi yang saleh, Phoenix Muda, Setan Hijau, Tanpa Surga, dan para penggarap surgawi lainnya semuanya memandang Yue kecil dengan serius. Yue R kecil terbang kembali ke panggung dan tersenyum pada Longjiang. Kemudian, dia pergi ke Ningki untuk meminta pujian. Jangan terlalu percaya diri, masih banyak pertandingan yang harus dijalani. Berhati-hatilah atau mereka akan membuat Anda tersandung. Ningki tersenyum dan menepuk kepala Little Yue R. Ya, Tuan Muda. Yue R kecil mengangguk sambil tersenyum. 4053 Dong Fan Hierark Lian Xing mengalihkan pandangannya dari Little Yue R. Tuan Lian Xing, saya di sini. Seorang prajurit Dewa Rilem peringkat lima tingkat lanjut buru-buru melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Lian Xing. Jangan menahan diri terhadap wanita itu. Entah kamu yang mati, atau dia yang mati. Kata Lian Xing. Ya, Tuan Lian Xing. Dong Fan tanpa sadar melirik Ningki, lalu ke Zuo Linger dan Limochou. Dia tahu lawannya adalah salah satu dari mereka. Linger, lakukan yang terbaik. Yue R kecil menyemangati Zuo Linger. Zuo Linger mengangguk. Dia bukan lagi gadis kecil yang penakut dan menyedihkan seperti dulu. Dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Selain Little Yue R, Limochou, dan beberapa orang lainnya, dia belum pernah bertemu lawan yang layak. Zuo Linger datang ke tengah medan perang. Dong Fan juga terbang turun dari platform tinggi. Keduanya saling berhadapan. Adegan itu ditampilkan di kehampaan di atas medan perang. Semua orang di ibu kota kekaisaran bisa melihatnya dengan jelas. Dong Fan itu tampaknya adalah orang nomor satu di antara para ahli tingkat lima di bawah hierark Lian Singh. Kekuatannya begitu kuat sehingga hanya Fujiwuxi yang di bawah hierark Skyless yang dapat dibandingkan dengannya. Dia sudah menjadi salah satu ahli tingkat lima teratas di bintang kerajaan Tuhan. Kata hantu raksasa ilahi dengan ekspresi yang sangat serius. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Itu terlalu kebetulan. Little Yue R menghadapi Long Jiang di pertandingan pertama. Kemudian Zuolinger menghadapi orang-orang hierark Lian Singh, dan Limochow menghadapi orang-orang hierark Skyless. Bukankah kemungkinannya terlalu rendah? Hantu raksasa menceritakan pikirannya kepada Ningki. Ningki hanya tersenyum dan melihat ke platform tinggi tempat hierark Lian Singh dan hierark Skyless berada. Secara kebetulan, hierark Lian Singh juga berbalik dan bertemu pandang dengan Ningki. Matanya berkilat mengejek saat dia perlahan berbalik. Sepertinya hierark Skyless masih punya cara untuk memanipulasi daftar di tablet Tuhan. Seharusnya aku menghadapinya di pertandingan pertama. Ningki menyipitkan matanya. Saat ini, Dongfan menatap Zuolinger, matanya dipenuhi keheranan. Namun, ketika dia memikirkan instruksi hierark Lian Singh, dia tidak berani lalai. Dia dengan dingin berkata, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Entah aku yang mati, atau kamu yang mati. Tentu. Zuolinger mengangguk sambil tersenyum. Tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Para penonton di ibu kota kekaisaran menghela nafas dalam hati mereka. Banyak dari mereka adalah penduduk asli ibu kota kekaisaran, dan mereka sudah mengetahui status Dongfan di antara prajurit alam ilahi kelas 5. Mereka semua merasa Zuolinger sudah mati, tapi sayang sekali wajah cantiknya. Ayah, apakah menurutmu Raja Langit Beikxuan atau Raja Ilahi Lian Singh akan menang? Chu Feng menatap kehampaan dengan ekspresi gugup. Seharusnya itu pihak hierark Lian Singh, kan? Saya pernah melihat kekuatan Dongfan sekali. Dia sangat kuat, tak satupun dari seniman bela diri puncak tingkat lanjut 5 di kota Sky Tripod kita yang bisa menandinginya. Kata Cu Tiansuan dengan sungguh-sungguh. Sangat kuat. Chu Feng tercengang. Ye Kang, yang duduk di sebelah Cu Sun, memperhatikan bahwa pandangan Cu Sun tidak tertuju pada Zuolinger dan Dongfan. Selama situasi di platform tinggi muncul di Void, dia menyadari bahwa Cu Sun secara tidak sadar akan mencari sesuatu. Seperti yang diharapkan, wanita jalang ini sudah memiliki seseorang di hatinya. Ye Kang tidak berekspresi, tapi kemarahan di kedalaman matanya membara tak terkendali. Aku tidak akan menahan diri. Hati-hati. Dongfan menarik napas dalam-dalam. Sinar cahaya kemasan mengalir keluar dari tubuhnya. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi raksasa setinggi ratusan meter. Di depannya, Zuolinger menjadi sekecil semut. Mati. Dongfan berteriak dan mengangkat kakinya untuk menginjak Zuolinger. Semua prajurit alam dewa tingkat lima yang hadir dapat merasakan bahwa aura serangan Dongfan telah jauh melampaui batas seniman bela diri puncak tingkat lanjut lima. Jika itu aku, aku hanya bisa menahan tiga serangan pada level ini. Longjiang berpikir dengan ekspresi serius. Namun dalam sekejap mata, ekspresinya sedikit berubah. Dia yakin bahwa dia bisa menahan tiga serangan dari Dongfan, tapi dia dikalahkan oleh Little Uer dalam satu gerakan. Apa yang akan terjadi jika lawan Dongfan adalah Little Uer? Hantu raksasa ilahi tanpa sadar melirik Ningki dan melihat Ningki masih tersenyum. Entah kenapa, dia sepertinya sudah bisa menebak hasilnya. Dia telah memilih untuk percaya pada dirinya sendiri beberapa kali sebelumnya, tetapi Ningki selalu melebihi ekspektasinya. Kali ini, dia merasa harus percaya pada Ningki. Permainan anak-anak. Zuolinger terkekeh. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura hitam putih yang persis sama dengan milik Little Yue. Aura hitam putih mengembun menjadi payung di tangannya. Dia mengangkatnya dengan ringan dan menutupi kepalanya. Di saat yang sama, kaki besar Dongfan mendarat di atas payung hitam putih. Ledakan. Saat telapak kakinya bertabrakan dengan payung hitam putih, terdengar suara gemuruh yang terdengar seperti guntur yang menggelegar di medan perang. Segera setelah itu, Dongfan merasakan aura menakutkan bergema dari payung hitam putih. Tulang di kakinya langsung patah, dan tanpa sadar tubuhnya terjatuh ke samping. Zuolinger, yang berada di bawah payung, menyaksikan adegan ini sambil tersenyum. Dari awal hingga akhir, tubuhnya tidak bergerak satu inci pun. Mustahil. Alis hierarki Lian Singh sedikit berkerut, hampir membentuk lipatan. Dia sangat menyadari kekuatan Dongfan. Biarpun dia baru saja menahan serangan itu, mustahil baginya untuk melakukan serangan balik dan melukai Dongfan begitu parah. Dia bahkan tidak merasakan fluktuasi aura apapun dari tubuh Zuolinger. Mungkinkah ini payung hitam putih? Kekuatan apa ini? Hierarki Lian Singh berpikir dalam hati. Dengan patah kaki, wajah Dongfan berwarna campuran hijau dan putih. Dia tidak berani menatap hierarki Lian Singh. Sebaliknya, dia meraung dan menyerang Zuolinger lagi. Bang, kali ini, tinju Dongfan dengan keras membombardir payung hitam putih itu. Saat berikutnya, kekuatan yang tak tertahankan melonjak lagi. Retakan, lengan Dongfan dipelintir menjadi adonan goreng dengan kekuatan, dan darah terus-menerus menetes dari udara. Mustahil. Wajah Dongfan pucat pasi. Sedikit kegilaan muncul di matanya saat dia menyerang Zuolinger lagi. Namun, setiap kali dia menyerang, dia akan mengalami luka dan memar di sekujur tubuhnya. Di ibu kota kekaisaran, banyak orang yang sangat terkejut hingga mulut mereka membentuk huruf O, setelah menyaksikan pemandangan ini. Mereka bisa menerimanya jika Dongfan dikalahkan. Namun, satu-satunya hal yang tidak dapat mereka terima adalah Dongfan dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Dari awal hingga akhir, Zuolinger sepertinya tidak memiliki aura sedikitpun. Dia juga tidak mengambil inisiatif menyerang. Dia hanya menggunakan payung hitam putih untuk memblokir serangan Dongfan. Dia lebih terlihat seperti sedang menari, bukan berkelahi dengan seseorang. Dongfan, hentikan. Hierarki Lian Sing tiba-tiba merasakan sesuatu dan berteriak. Namun, Dongfan sudah menjadi gila. Dia hanya tahu bahwa jika dia tidak membunuh Zuolinger, dia tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, Dongfan mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan melancarkan pukulan paling sengit dalam sejarah. Bang, Dongfan memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya jatuh ke tanah. Dia benar-benar sudah mati. 4054. Zuolinger versus Dongfan. Zuolinger menang. Dewa tertinggi Skyless mengumumkan secara perlahan. Tatapannya tertuju pada Zuolinger, dan cahaya aneh muncul di matanya. Para dewa tertinggi yang hadir memandang Zuolinger dengan ekspresi aneh. Beberapa dari mereka bahkan melihat ke panggung tinggi Ningki dan mengamati Little UER. Teknik Zuolinger mirip dengan Little UER, jadi mereka tak dapat tidak menghubungkan titik-titiknya. Teknik budidaya apa yang dikembangkan kedua gadis ini? Zuolinger tidak mengambil inisiatif untuk menyerang sejak awal, namun ia berhasil membuat Dongfan, yang berada di puncak seniman bela diri kelas 5, bunuh diri. Bahkan dewa tertinggi pun terkejut dengan tekniknya. Pergi dan kumpulkan mayat Dongfan. Dewa tertinggi tanpa langit memandang Yang Mulia Lian Singh dan berkata dengan tenang. Yang Mulia Lian Singh tetap tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat hening, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Mayat Dongfan sepertinya ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan perlahan terbang kembali ke platform tinggi. Pada saat itu, dewa tertinggi tanpa langit tiba-tiba memandang ke arah Zuolinger dan UER kecil dan berkata sambil tersenyum, Nona-nona muda, saya berencana menerima Anda sebagai murid pribadi saya. Bagaimana menurut Anda? Murid pribadi. Dewa tertinggi tanpa langit menerima murid pribadi. Kita harus tahu bahwa dewa tertinggi tanpa langit tidak pernah menerima murid dalam nama, apalagi murid pribadi. Para jenius yang dia kembangkan semuanya adalah bawahannya. Tak satu pun dari mereka yang bisa menjadi muridnya. Tapi hari ini, Heavenless Hierarch ingin menerima dua murid pribadi. Ini mengejutkan semua orang. Hanya dewa tertinggi Buddha Cemerlang, dewa tertinggi Kingsha, dan dewa tertinggi Feng Chu yang tenggelam dalam pikirannya. Mereka tampaknya tidak terlalu terkejut karena dewa tertinggi tanpa langit ingin menerima kedua gadis itu sebagai murid pribadinya. Seolah-olah mereka sudah menduganya. Di belakang dewa tertinggi tanpa langit, ekspresi seniman bela diri kelas 6 dan kelas 5 berubah menjadi jelek. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya. Salah satunya adalah Fujiwuxiang yang hendak melawan Li Mochou. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya saat niat membunuh muncul di matanya. Dong Fan telah dikalahkan oleh Yang Mulia Dewa Surgawi, namun dia masih berpikir untuk menerima kedua wanita itu sebagai murid langsungnya. Jika dia dikalahkan oleh Li Mochou, dia tidak lagi berharga di mata Yang Mulia Dewa Surgawi, apalagi menjadi muridnya. Heavenless Hierarch, tidakkah menurutmu agak kasar merebut priaku di depanku? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Zuo Lingar menyingkirkan payung hitam putih itu dan terbang kembali ke sisi Ningki. Dia bertukar pandang dengan Little U.E.R., dan senyum licik muncul di matanya. Apakah mereka murid-muridmu? Hierarch Surgawi tersenyum. Tidak. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa aku tidak bisa menerima mereka sebagai murid langsungku? Hierarch Surgawi tersenyum. Semua orang merasa hal itu masuk akal. Pada saat ini, U.E.R. kecil berbicara, meskipun saya bukan murid Tuan Muda, saya mempunyai tujuan, dan itu adalah untuk menghangatkan tempat tidur Tuan Muda. Itu sebabnya aku tidak bisa menganggapmu sebagai Tuan Ku. Saya juga. Zuo Lingar melanjutkan. Suasana langsung menjadi sedikit canggung. Dia lebih memilih menjadi pelayan penghangat tempat tidur daripada menjadi murid dari Heavenless Hierarch. Apakah kedua gadis ini bodoh? Semua orang memandang kedua gadis itu dengan ekspresi aneh. Senyum di wajah Heavenless Hierarch tidak berkurang, tapi cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Dia memandang kedua gadis itu sambil tersenyum dan berkata, jadilah muridku dan aku jamin kalian berdua akan mampu menjadi dewa tertinggi di masa depan. Hai! Para ahli kelas 5 dan 6 yang dibawa oleh dewa tertinggi agung tersentak dan memandang ke arah hirarki surgawi dengan tidak percaya. Di saat yang sama, sedikit rasa cemburu muncul di hati mereka. Siapakah hirarki surgawi? Bersama dengan beberapa dewa tertinggi, dia dikenal sebagai eksistensi yang paling dekat dengan Raja Ilahi. Sejak dia berbicara, mustahil baginya untuk menyombongkan diri. Apa bagusnya menjadi dewa tertinggi? Tidak peduli seberapa kuat dewa tertinggi, dia tidak bisa lebih kuat dari Tuan Muda. UR kecil berkata sambil tersenyum, terlebih lagi, dengan Tuan Muda yang membimbing kita dalam kultivasi kita, hanya masalah waktu saja sebelum kita menjadi dewa tertinggi di masa depan. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Gadis kecil, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Hierarki Lian Singh mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Bibi tua, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Memang ada kesenjangan generasi di antara kita. Kata UR kecil sambil tersenyum. Hierarki Lian Singh hampir muntah darah ketika dia mendengar itu. Ekspresi semua orang menjadi lebih aneh. Mereka tahu Ningki keras kepala, tapi mereka tidak menyangkap rajurit alam ilahi di bawah Ningki begitu pantang menyerah. Kelas lima melawan kelas tujuh. Langit bela diri dewa tertinggi Oktotera Divine Nation yang baru sedang menatap UR kecil. Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya kepada Hierarki Lian Singh, Hierarki Martialski mau tidak mau berkata dengan suara rendah, wanita ini sesuai dengan kesukaanku. Kamu sudah menjadi dewa tertinggi dan kamu sedang mencari prajurit alam ilahi kelas lima untuk menjadi mitra kultifasimu. Hierarki Muda Feng mau tak mau menatap Martialski dengan sedikit cemberut. Sekarang dia baru duduk di kelas lima dan tidak akan lama lagi dia akan menjadi kelas enam. Dengan kualifikasinya, tidak akan sulit baginya untuk menjadi dewa tertinggi. Hierarki Martialski tersenyum dan berkata, saat pertempuran dewa tertinggi dimulai, aku akan membunuh dewa tertinggi di sebelahnya. Aku yakin dia tidak akan punya alasan untuk menolak niat baikku. Selama kamu bahagia. Hierarki Muda Feng mendengus. Lian Singh, tidak perlu bertengkar dengan Junior. Setelah pertempuran dewa tertinggi, kamu akan tahu bahwa menjadi muridku hanya akan memberimu keuntungan. Hierarki Skyless tersenyum pada Little Yue R. Setelah jeda singkat, dia berkata, mari kita mulai pertempuran berikutnya. Pertarungan selanjutnya adalah antara Limochou dan Fujiyuk Siang. Fujiyuk Siang adalah keajaiban ilahi kelas lima yang dikembangkan oleh Hierarki Skyless. Dari segi kekuatan, dia lebih kuat dari Dong Fan. Namun, karena Hierarki Skyless gagal menerima Zuo Linger sebagai muridnya, semua orang masih terkejut. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikan mereka berdua hingga akhir pertempuran. Mata Fujiyuk Siang berkilat marah ketika dia melihat dewa tertinggi, bahkan yang mulia ilahi kelas enam dan kelas lima masih mengamati U.R. kecil dan Zuo Linger. Dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada wanita berbaju ungu di seberangnya. Jangan memohon ampun nanti, aku tidak akan menerimanya. Fujiyuk Siang memandang Limochou dan berkata dengan lemah. Limochou sedikit mengernyit tapi tidak berkata apa-apa. Saat berikutnya, Fujiyuk Siang mulai bergerak. Aura yang jauh melebihi Dong Fan keluar dari tubuhnya. Perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada medan perang. Mereka dapat melihat bahwa Fujiyuk Siang telah menggunakan seluruh kekuatannya dan siap mengakhiri pertempuran dengan satu serangan. Tangan Limochou yang memegang kocokan ekor kuda tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya yang lain. Kepulan asap hitam langsung menyembur keluar dan membentuk cetakan telapak tangan hitam besar. Ia langsung menerobos serangan Fujiyuk Siang dan mendarat di tubuhnya dengan suara keras. Tubuh Fujiyuk Siang terbang mundur dan mendarat dengan kuat di perisai pelindung di sekitar medan perang, menyebabkan perisai pelindung memancarkan cahaya kemasan. Batuk, batuk, batuk. Setelah Fujiyuk Siang jatuh ke tanah, dia tiba-tiba mulai terbatuk-batuk. Dia terkejut saat mengetahui kulitnya berubah menjadi hitam dan ungu. Dia tanpa sadar menggosok kulitnya, hanya untuk menemukan bahwa dia telah menghilangkan lapisan kulitnya. Gas beracun di tubuhnya terus-menerus merusak dagingnya. Batuk. Dengan batuk lagi, sepotong daging hitam keluar dari mulut Fujiyuk Siang dan mendarat di tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, tampak seperti paru-paru nekrotik. 4055 Itu seni racun. Mata dewa tertinggi surgawi berkedip-kedip dengan sedikit keterkejutan. Secara logika, hal-hal seperti teknik racun tidak lagi berguna di kelas 5. Para pejuang di alam itu akan mengubah tulang mereka menjadi tubuh emas, dan tubuh kedagingan mereka sangat kuat. Itulah sebabnya hanya sedikit prajurit peringkat 5 di alam dewa yang ditakdirkan yang mengembangkan seni racun. Limochou menatap Fujiyuk Siang dengan dingin, tetapi tidak mengambil tindakan kedua. Batuk, batuk, batuk. Fujiyuk Siang terbatuk lagi. Dia memuntahkan potongan daging dan darah, dan kulit serta dagingnya meleleh seperti lilin yang menyala. Anda. Fujiyuk Siang mengambil langkah ke arah Limochou, tangan kanannya terangkat tinggi ke udara, dan matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Dia menyadari bahwa bukan hanya tubuh jasmaninya yang tidak mampu melawan energi racun, tetapi bahkan kekuatannya sendiri pun terkikis olehnya. Jika dia mencoba menggunakannya, itu hanya akan mempercepat proses pelelehan tubuh jasmaninya. Baik di dalam maupun di luar dirinya beracun, dan kekuatannya bukan lagi miliknya. Ia telah menjadi musuh. Beri aku penawarnya. Fujiyuk Siang berkata, tatapan memohon di matanya saat dia menatap Limochou. Aku mengaku kalah. Aku tidak menerima permohonan. Limochou berkata dengan dingin. Dia membalas apa yang dikatakan Fujiyuk Siang sebelumnya kepada Fujiyuk Siang, kata demi kata. Tangan kanan Fujiyuk Siang kini hanyalah tulang. Apa yang seharusnya merupakan tulang emas sekarang ditutupi dengan urat hitam, dan semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tulang tersebut meleleh. Hantu raksasa ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki dengan kaget. Jika Little U.R. itu spesial, lalu bagaimana dengan Zuo Linger? Sekarang Limochou telah membunuh Fujiyuk Siang dengan satu gerakan, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Ningki berhasil mengangkat ketiga ahli menakutkan ini ke peringkat kelima. Untung saja dia bersikap lunak padaku. Long Jiang menatap Limochou dengan ketakutan yang masih tersisa. Memikirkan kembali bagaimana dia menyerang Limochou sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Jika dia tidak bekerja untuk hantu raksasa ilahi, dia akan berakhir seperti Fujiyuk Siang. Ahli peringkat lima yang sangat kuat. Qin Long menyipitkan matanya. Sisi Ningki telah memenangkan ketiga pertempuran berturut-turut. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Berdasarkan pengalamannya, tidak ada satupun prajurit alam ilahi kelas lima yang dibawa oleh suku laut yang bisa menandingi kelompok tiga orang Limochou. Tidak heran bahkan dewa tertinggi surgawi ingin menjadikan mereka sebagai murid. Jika mereka bisa bergabung dengan klan laut kita, mungkin ada tiga dewa tertinggi yang luar biasa di masa depan. Mata Qin Long bersinar dengan cahaya aneh sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi sangat suram saat dia melirik Ningki. Bantu aku mendetoksifikasi racunnya, aku mengaku kalah, Fujiwuxiang berjalan menuju Limochou dengan susah payah. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan bekas darah di tanah karena kakinya juga meleleh. Pakaian di tubuhnya sudah lama menjadi, lumpur, hitam dan merah bersama dengan daging dan darahnya. Limochou dengan tenang memandang Fujiwuxiang. Dia tiba-tiba menyapu kocokan ekor kudanya dan Fujiwuxiang terlempar lagi. Dia menabrak penghalang pelindung dan jatuh ke tanah dengan keras. Saat itu, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangun. Dia hanya bisa menoleh dengan susah payah dan melihat Dewa Tertinggi Surgawi. Guru, selamatkan aku. Dewa Tertinggi tanpa langit menatap Fujiwuxiang tanpa ekspresi. Para ahli peringkat ke-6 dan ke-5 di belakangnya tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Mereka berkultivasi bersama Fujiwuxiang. Meski sesekali ada konflik, hubungan mereka lebih dalam dari orang biasa. Meskipun Dewa Tertinggi tidak bisa ikut campur dalam pertempuran Tuan Besar, Kaisar Langit Beiksuan, bolehkah aku memohon padamu untuk mengampuni nyawanya? Dewa Tertinggi Surgawi memandang Ningki dan bertanya perlahan. Mata Fujiwuxiang menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia yakin dia pasti bisa mempertahankan hidupnya selama Dewa Tertinggi Surgawi bersedia berbicara mewakilinya. Setiap detail medan perang tercermin dalam kehampaan. Ketika orang-orang di ibu kota Kekaisaran melihat Dewa Tertinggi Surgawi berbicara kepada Ningki, wajah mereka semua terlihat aneh. Namun, kebanyakan orang merasa bahwa Ningki akan memberinya muka. Bagaimanapun, keduanya adalah Dewa Tertinggi dari Kerajaan Bintang Ilahi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bersikap begitu kejam terhadap rakyatnya sendiri. Pertempuran Tuan adalah pertempuran Tuan. Dewa Tertinggi tidak bisa campur tangan. Saya tidak bisa menghentikan kematiannya, dan Anda juga tidak bisa. Sebagai Dewa Tertinggi Pertama Kerajaan Bintang Ilahi, saya sarankan Anda menyesuaikan mentalitas Anda dan jangan, jangan biarkan orang lain melihatmu sebagai lelucon. Ningki tersenyum pada Dewa Tertinggi Surgawi. Senyum tipis di wajah Dewa Tertinggi Surgawi menghilang tanpa bekas. Dia diam-diam menatap Ningki selama lebih dari sepuluh napas. Seluruh tempat berada dalam keadaan sangat sunyi. Mata Fujiwuxi yang bersinar dengan sedikit keterkejutan saat kekuatan hidupnya terus menurun. Lambat laun, pupil matanya berubah menjadi putih ke abu-abuan. Setelah lebih dari sepuluh napas, tubuh fisik Fujiwuxi yang telah meleleh seluruhnya, hanya menyisakan genangan darah merah tua di tanah. Guru Ilahi Singa Liar menghela nafas pelan di dalam hatinya. Berdasarkan pemahamannya tentang Dewa Tertinggi Tanpa Surga, Dewa Tertinggi Tanpa Surga dan Ningki telah menjadi musuh bebuyutan sejak saat itu dan seterusnya. Bahkan jika Dewa Tertinggi Surgawi tidak bertemu Ningki dalam pertempuran Tuhan, Dewa Tertinggi Surgawi masih akan menemukan berbagai peluang untuk membalas dendam di masa depan. Tidak ada surga, kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Bibir Guru Ilahi Liansing bergerak sedikit saat suaranya berubah menjadi garis tipis dan memasuki telinga Dewa Tertinggi Surgawi. Dewa Tertinggi Surgawi tidak berbicara. Setelah beberapa napas, dia perlahan berkata, Limochow memenangkan pertarungan ini. Limochow berbalik tanpa ekspresi dan terbang kembali ke platform tinggi untuk duduk di belakang Ningki. Pertarungan berikutnya sedikit membosankan karena tidak ada lagi kekalahan telak seperti tiga pertarungan sebelumnya. Segera, putaran pertama pertempuran kelas lima telah berakhir. Saat ronde kedua dimulai, semua orang yang bertemu Limochow memilih menyerah. Mereka yang tidak menyerah berakhir seperti Fujiwuxiang dan berubah menjadi kolam air beracun. Limochow tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Ningki menduga bahwa dia masih bisa mendapatkan sedikit pengalaman dari membunuh untuk meningkatkan tingkat kultifasinya. Ini juga dianggap sebagai cheat yang diberikan sistem kepada Limochow. Ketika ronde kedua pertarungan kelas lima berakhir, Limochow dan dua wanita lainnya tidak memiliki banyak lawan tersisa. Hanya ada tiga ronde dalam pertempuran kelas lima. Tanpa ada kejutan apapun, Limochow dan dua wanita lainnya berhasil meraih juara pertama, kedua, dan ketiga. Namun, Little UR dan Zuolinger tidak peduli dengan peringkat tiga teratas. Mereka membiarkan Limochow menjadi juara pertama sementara mereka menempati posisi kedua dan ketiga. Berikutnya adalah pertarungan kelas enam. Dewa tertinggi surgawi tersenyum. Dia berhenti sejenak dan menatap Ningki. Kaisar surgawi beiksuan, apakah kamu tidak memiliki prajurit alam ilahi kelas enam yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran? Tidak. Ningki tersenyum. Semua orang tertawa ketika mendengar itu. Dewa tertinggi merasa lega karena Ningki tidak mampu membina prajurit alam ilahi kelas enam yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran Tuhan. Ini berarti Ningki tidak terlalu kuat. 4056 Dewa surgawi tersenyum ketika dia mendengar jawaban Ningki dan mengangguk seolah dia mengerti. Tidak mengherankan. Kamu adalah Dewa tertinggi baru dengan fondasi yang lemah. Sungguh mengejutkan bahwa kamu berhasil melatih tiga prajurit alam ilahi tingkat lima. Setelah jeda, pandangannya tertuju pada limo cowo dan dua wanita lainnya. Tiga wanita muda, jika kamu berubah pikiran setelah pertempuran Dewa tertinggi, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Janjiku sebelumnya masih berlaku. Selama kalian bertiga bersedia menjadi muridku, aku jamin kamu akan menjadi muridku. Dewa tertinggi Dewa surgawi tingkat lima dan enam di bawah komando Dewa surgawi tampak sedikit kesal, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Fujiwuxi yang baru saja meninggal di tangan limo cowo dengan cara yang menyedihkan. Namun, Dewa surgawi bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan bahkan ingin menjadikan limo cowo sebagai muridnya. Itu membuat mereka merasa bahwa Dewa surgawi itu terlalu tidak berperasaan. Namun, mereka tidak dapat menebak apa yang dipikirkan oleh Dewa tertinggi dan hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Jika kau masih punya kekuatan untuk menjadikan kami sebagai muridmu setelah pertempuran Dewa tertinggi, mungkin kami akan mempertimbangkannya. Limo cowo tiba-tiba berkata. Dia kemudian memandang Ningki. Seberapa percaya diri kamu jika bertemu dengannya? 70 hingga 80 persen. Kata Ningki. Cukup. Limo cowo mengangguk sedikit. Butuh beberapa saat bagi semua orang untuk memahami arti kata-kata limo cowo, dan mereka semua menghirup udara dingin. 70 hingga 80 persen. Dewa tertinggi yang baru berani mengatakan bahwa dia yakin 70 hingga 80 persen jika dia bertemu dengan Dewa ilahi surgawi. Bukankah ini terlalu sombong? Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? He he, seseorang mencibir pelan. Orang yang berbicara adalah Divine Lord Martialski yang berdiri di belakang Phoenix Divine Lord Muda. Sebagai Dewa tertinggi yang baru di kerajaan ilahi Oktotera, dia yakin bahwa dia bahkan bisa mengalahkan Dewa tertinggi tiga kesengsaraan. Dia memandang rendah orang-orang seperti Ningki dari lubuk hatinya. Dewa surgawi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat terdiam, dia melirik limo cowo sebelum tatapannya jatuh pada Ningki. Saya harap saya bisa melihat keyakinan 70 hingga 80 persen yang Anda sebutkan. Karena itu, Dewa surgawi tidak menunggu Ningki berbicara dan mengumumkan dimulainya pertempuran tingkat 6. Sisi Ningki menjadi pengamat sejati dalam pertempuran berikutnya saat dia menyaksikan Dewa tertinggi tingkat 6 bertarung satu sama lain sampai mati. Namun, setiap orang pada dasarnya berurusan dengan orang luar. Mereka akan bersikap lunak terhadap rakyatnya sendiri, tapi ada pengecualian. Entah itu Godly Heavenless, Godly Lian Singh, Quick Sun, Heaven Doe, atau yang lainnya, semua bawahan mereka akan menjadi gila setiap kali mereka bertemu dengan bawahan Godly Giant Ghost. Mereka tidak akan menahan diri sama sekali. Hasilnya, seluruh bawahan hantu raksasa telah tersingkir bahkan sebelum mereka bisa mencapai final. Bahkan, salah satu dari mereka bahkan telah dipukuli sampai mati oleh salah satu bawahan hantu raksasa. Brengsek! Tangan hantu raksasa ilahi terkepal, dan dia memelototi Divine Celestial Doe dengan keinginan untuk meledak. Kerajaan Dewa Matahari Terbenam, Kerajaan Dewa Oktawil, dan Kerajaan Dewa Laut semuanya tahu bahwa hantu raksasa ilahi dan Ningki sedang menjadi sasaran. Serangan menjepit. Aku telah melihat pertarungan yang mulia. Hantu raksasa yang mulia dan Kaisar Langit Beisuan tidak akan memiliki akhir yang baik. Banyak hantu raksasa agung dan Kaisar Langit Beisuan tidak akan memiliki akhir yang baik. Beberapa orang berpikir bahwa Godly Heavenless telah bertindak terlalu jauh dengan menargetkan Ningki. Namun, beberapa orang juga berpikir bahwa kengganan Ningki untuk melepaskan Fujiwuxiang dan keputusan Zuolinger untuk membiarkan Dongfan memukuli dirinya sendiri sampai mati terlalu berlebihan. Wajar jika Godly Heavenless dan yang lainnya membalas dendam. Ayah, KKU dalam bahaya kali ini. Sayang sekali kami terlalu lemah untuk memasuki Istana Kekaisaran, apalagi membantu KKU. Chu Feng menghela nafas pelan. Wajah Cu Tian Suan serius. Mereka berada pada level yang terlalu tinggi untuk kita capai. Setelah jeda, mata Cu Tian Suan berkilat dengan sedikit keraguan. Tetapi secara logika, karena mereka telah mencapai alam dewata, permusuhan apapun dapat diselesaikan dengan cara lain. Mari kita tunggu dan lihat. Meskipun dua raksasa dewata akan menjadi sasaran selama pertempuran dewata, kehidupan mereka seharusnya tidak menjadi sasaran. Dalam bahaya. Pak Mancu, itu belum tentu benar. Sejauh yang aku tahu, Dewa Surgawi tanpa Dewa telah membunuh beberapa raksasa Dewa Agung sebelumnya. Salah satunya adalah pendatang baru dari kerajaan Dewa Bintang Surgawi kita. Hanya saja beritanya belum tersebar, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Ye Kang tiba-tiba tersenyum. Chu Sun segera berbalik dan mengerutkan kening pada Ye Kang. Apa katamu? Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Suner, aku bertemu dengan seorang senior secara tidak sengaja beberapa waktu yang lalu. Kami mengobrol sebentar, dan senior itulah yang memberitahuku tentang rahasia ini. Tapi setelah bertahun-tahun, ku rasa dia tidak mengenaliku. Ye Kang tersenyum. Chu Tian Suan dan Chu Feng bertukar pandang, dan mata mereka berkilat curiga. Hanya raksasa agung yang tahu tentang ini. Jadi entah Ye Kang sedang berbicara omong kosong, atau orang yang ditemuinya adalah raksasa agung. Memikirkan hal ini, Chu Tian Suan terkekeh. Keponakanku sayang, siapa senior yang kamu temui saat itu? Singa pengamuk yang saleh. Ye Kang perlahan melihat ke atas ke dalam kehampaan, dan bayangan Gadli berserkelayan melintas. Singa pengamuk yang saleh. Chu Tian Suan tidak bertanya lagi. Jika Ye Kang mengatakan yang sebenarnya, maka Ningki dan hantu raksasa agung akan berada dalam bahaya dalam kompetisi. Melihat kekhawatiran di mata Chu Sun, Ye Kang tidak bisa menahan tawa dingin di dalam hatinya. Saat pandangannya tertuju pada sosok tertentu dalam gambar, matanya berkedip karena racun. Segera, pertarungan peringkat enam berakhir. Tiga negara teratas berasal dari negara dewa laut, negara dewa oktotera, negara dewa matahari terbenam, dan negara dewa bintang surgawi. Mereka yang telah bertemu dengan hantu raksasa agung adalah seperti pejuang peringkat enam yang menggunakan steroid, dan tidak tampil baik di depan yang lain. Banyak orang di ibu kota yang menghentakkan kaki dan mengumpat. Bahkan mereka yang mendukung Gadli Heavenless pun mulai goyah. Gadli Heavenless tidak berekspresi, tetapi Gadli Lian Sing sepertinya kehilangan muka. Wajahnya pucat, dan prajurit peringkat enam di belakangnya menundukkan kepala, tidak berani bersuara. Dewa surgawi, mari kita mulai pertempuran yang mulia. Buddha yang menerangi keilahian terkekeh. Benar, jangan buang waktu. Iblis hijau yang sale dengan sengaja melirik ke arah Ningki, seolah takut Ningki tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia ingin Ningki menghabiskan sisa pertempuran dalam ketakutan. Tablet Tuan kembali bangkit dari tengah medan perang. Gadli Heavenless melirik rumunan dan tersenyum. Selanjutnya, yang mulia, silakan tinggalkan nama Anda. Tablet Tuan akan secara otomatis memilih peserta. Para dewa yang mulia menembakkan kesadaran ilahi mereka dan meninggalkan nama mereka di Tablet Tuan. Dalam prosesnya, Gadli Greenfin dan Gadli Heavenless saling bertukar pandang. 4057 Kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya bersilangan dalam kehampaan saat nama-nama itu menghilang dari Tablet Tuan. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia tiba-tiba melihat ke arah tertentu. Dia samar-samar bisa merasakan dua aura yang tidak biasa di antara kesadaran ilahi yang saling bersilangan. Namun, selain Ningki, dewa tertinggi lainnya tampaknya tidak memperhatikan apapun. Ningki memandang dewa tertinggi tanpa langit, lalu ke sumber fluktuasi unik lainnya. Bersekutu dengan klan Oseanik. Menarik. Mata Ningki tertuju pada dewa tertinggi Kingsa dengan senyum tipis di matanya. Secara kebetulan, dewa tertinggi Kingsa juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ningki dengan senyuman di wajahnya. Keduanya tersenyum dan saling memandang beberapa saat sebelum membuang muka. Gambar Tablet Penguasa muncul di kehampaan. Semua prajurit alam dewa di ibu kota kekaisaran dengan cemas menunggu daftar nama dirilis. Satu jam kemudian. Tablet tuan besar tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan seiring dengan munculnya nama-nama dewa tertinggi. Semua dewa tertinggi yang hadir dan manusia di ibu kota kekaisaran memusatkan perhatian mereka pada Ningki. Mereka hanya ingin tahu siapa yang akan dilawan Ningki di pertempuran dewa tertinggi yang pertama. Ketika dewa tertinggi singa liar melihat nama di sebelah Ningki, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dia tanpa sadar melirik dewa tertinggi tanpa langit. Saudara Ning, kamu akan melawan dewa tertinggi singa liar, kata yang mulia dewa hantu raksasa dengan ekspresi aneh. Ada begitu banyak dewa tertinggi yang hadir, tetapi Ningki hanya harus melawan dewa tertinggi dari negara dewa bintang surgawi. Selain itu, bukan Tiandu dan yang lainnya, melainkan dewa tertinggi singa liar, yang baik hati kepada Ningki. Kita harus mengakui bahwa itu terlalu kebetulan. Kupikir itu adalah dewa tertinggi tanpa langit. Sepertinya dia tidak ingin membuat hal-hal terlalu jelas. Ningki tersenyum tipis. Yang mulia dewa hantu raksasa sedikit terkejut. Lalu kilatan kejutan muncul di matanya. Dia mengerti maksud Ningki. Mungkinkah dewa tertinggi tanpa langit benar-benar mengendalikan tablet Tuan dan mengubah daftar namanya? Saudara Ning, maksudmu, yang mulia hantu raksasa ragu-ragu. Dia masih merasa bahwa Ningki mungkin terlalu memikirkan sesuatu. Dalam pertarungan berikutnya, aku akan melawan dewa tertinggi tanpa langit atau dewa tertinggi kingsa. Tapi menurutku peluangku untuk melawan dewa tertinggi kingsa akan lebih tinggi. Apakah kamu percaya padaku? Ningki tersenyum tipis. Hem, gumam hantu raksasa sambil mengusap dagunya sambil berpikir. Dengan dimulainya pertempuran dewa tertinggi yang pertama, pertempuran hegemon secara bertahap memasuki tahap yang sangat panas. Prajurit alam surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh ibu kota kekaisaran bergegas untuk menyaksikan pertempuran dewa tertinggi yang terakhir. Hanya pada saat seperti inilah mereka dapat menyaksikan kekuatan Tuhan Ilahi dengan mata kepala mereka sendiri. Apalagi mereka bisa menontonnya sepuasnya. Kaisar Langit Besuan, aku akan menyerah saat kau dan aku bertarung. Sebuah suara terdengar di telinga Ningki. Ningki mendonga dan melihat dewa singa liar menyeringai pahit padanya. Ningki sedikit mengangguk. Pihak lain telah melihatnya menekan hierar klian sing, jadi wajar jika dia menyerah. Segera, pertarungan dewa tertinggi berakhir dengan pemenangnya adalah dewa tertinggi dari klan laut. Ketika dewa tertinggi meninggalkan arena, matanya tiba-tiba tertuju pada sisi Ningki dan dia membuat gerakan provokatif dengan memotong lehernya. Ningki memandangnya dengan acuh-ta'acuh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pertarungan dewa tertinggi berikutnya adalah antara dia dan Yang Mulia Dewa Singa Berserk. Selanjutnya, Raja Surgawi Mistik Utara melawan Yang Mulia Dewa Singa Pengamuk. Kata hierar tanpa surga dengan ringan. Hierar skailes, tidak perlu bertarung. Aku mengaku kalah. Kata Yang Mulia Dewa Singa Berserk. Selain dari pihak negara ilahi, tiga dewa tertinggi negara ilahi lainnya dikejutkan oleh keputusan Yang Mulia Singa Berserk untuk menyerah tanpa perlawanan. Puff Hierar Kmartialski mencibir dengan nada menghina dan menatap ke arah Yang Mulia Dewa Singa Berserk sebelum berkata kepada Yang Mulia Dewa Fenix Muda, Aku tidak mengira Yang Mulia Dewa Singa Berserk begitu pengecut. Dia bahkan tidak punya nyali untuk melawan dewa tertinggi yang baru saja maju. Ada yang salah. Dewa tertinggi Fenix Muda sedikit mengernyit. Lihatlah dewa tertinggi lainnya dari kerajaan bintang ilahi. Mereka sepertinya tidak terkejut saat dia menyerah. Sepertinya Kaisar Langit Besuan punya alasan untuk bersikap begitu sombong. Apakah begitu? Hierar Kmartialski sengaja menatap Hierar Ktiandu dan yang lainnya dan mendapati bahwa perkataan Yang Fenix Define Venerable masuk akal. Pihak negeri ilahi tidak terkejut karena Yang Mulia Singa Pengamuk menyerah. Sebaliknya, mereka memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Yang Mulia Dewa Singa Pengamuk adalah dewa tertinggi kesengsaraan tiga kali lipat dan sangat berpengalaman. Seberapa kuat dirimu bahkan jika dia harus menyerah. Tatapan Hierar Kmartialski tertuju pada Ningki saat tatapan penuh perhatian melintas di matanya. Namun, dia dengan cepat membuang pikiran itu ke belakang pikirannya. Menurutnya, dia yakin dia bisa mengalahkan Ningki tidak peduli seberapa kuat dia. Sebagai dewa tertinggi dari bangsa ilahi Oktotera yang baru maju dan bahkan mampu mengalahkan dewa tertinggi tiga kesengsaraan, keyakinan Hierar Kmartialski bukannya tidak berdasar. Yang Mulia Dewa Singa Berserk, apakah Anda yakin ingin menyerah? Hierar Kutian sedikit mengernyit. Aku yakin, lagi pula aku bukan tandingan Kaisar Langit B. Suan. Tidak perlu terus bertarung. Yang Mulia Dewa Singa berserk tersenyum. Kata-kata ini segera mengejutkan semua orang yang menatap kehampaan, dan mereka juga secara tidak langsung memahami beberapa informasi terkait kekuatan Ningki. Bahkan Yang Mulia Dewa Singa mengamuk mengakui bahwa dia bukan tandingannya. Chu Feng memandang Chu Tiansuan dan Chu Sun dengan kaget. Ekspresi Ye Kang sangat jelek. Dia pikir dia bisa melihat Ningki dikalahkan oleh orang lain setelah pertempuran dewa tertinggi dimulai. Dia tidak menyangka Ningki akan memenangkan satu ronde bahkan sebelum bertarung. Orang yang menyerah adalah dewa tertinggi veteran, berserk Lion Define Nation. Ada konspirasi. Ye Kang memandang Chu Sun. Tidak ada alasan bagi Yang Mulia Dewa Singa berserk untuk kalah dari dewa tertinggi yang baru saja maju. Penyerahannya kemungkinan besar diatur oleh Hierar Kutian. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mengapa Hierar Kutian mengatur ini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Hierar Kutian sudah mengincar Kaisar Langit B. Suan? Chu Sun langsung mendengus mendengar kata-kata Ye Kang. Chu Tiansuan juga mengerutkan kening dan menatap Ye Kang. Keponakan, ada beberapa hal yang tidak boleh dikatakan. Saya tidak akan bisa melindungi Anda jika orang mengetahui bahwa Anda sedang berbicara tentang dewa tertinggi. Ekspresi Ye Kang sedikit berubah sebelum berkata, Paman, kamu benar. Aku bersikap impulsif. Ayah, lihat, putaran pertama pertempuran dewa tertinggi telah berakhir. Daftar nama putaran kedua akan keluar. Chu Feng tiba-tiba menunjuk ke kehampaan. Lawan Kaisar Langit B. Suan kali ini adalah, Chu Tiansuan sedikit terkejut, tatapan aneh terlihat di matanya. Hierarki King Sa. Chu Sun tercengang. Itu adalah pemimpin dewa tertinggi negara kelautan. Tingkat kultivasinya mungkin lebih tinggi daripada tingkat Hierar Kutian. Hahaha, kamu memenangkan ronde pertama dengan mudah. Bagaimana kamu bisa memenangkan ronde kedua? Bagaimana kamu akan menang? Sudut mulut Ye Kang mau tidak mau sedikit melengkung saat dia melihat daftarnya. Dalam benaknya, dia sepertinya sudah membayangkan adegan Ningki tidak berdaya di depan Hierarki King Sa. Pada saat yang sama. Itu benar-benar Hierarki King Sa. Guru ilahi hantu raksasa menyipitkan matanya. 4058. Giant Ghost tidak percaya bahwa Hierarki heavenless dan yang lainnya dapat mengendalikan prasasti hegemon, tetapi kebenaran ada di depan matanya. Lawan Ningki di babak kedua adalah dewa tertinggi dari kerajaan Dewa Laut, King Sa. Kebetulan seperti itu membuat orang curiga. Saudara Ning, kenapa kita tidak mengaku kalah? Sebelum dewa tertinggi tanpa langit menjadi dewa tertinggi pertama di kerajaan Ilahi Stelarski, dewa tertinggi King Sa sudah menjadi salah satu dewa tertinggi di kerajaan Dewa Laut. Saat ini, hanya ada empat atau lima dewa tertinggi yang sebanding dengannya. Hantu raksasa Paragon Ilahi Menular Jika hantu raksasa tidak menyerah, maka tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa Hierarki Greenfin tidak akan membiarkan Ningki lolos. Begitu dia bergerak, itu akan menjadi tindakan yang mematikan. Saya juga ingin melihat kekuatan dewa tertinggi empat kesengsaraan. Ningki terkekeh. Kilatan kekaguman terlihat di mata dewa hantu raksasa. Jika dia berada di posisi Ningki, dia tidak akan pernah bisa tetap tenang seperti dirinya. Selain itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah kekuatan seorang sage fisik benar-benar jauh lebih kuat daripada kemajuan biasa. Dia telah melihat Ningki ketika dia berada di peringkat ke-6. Setelah dia menjadi yang mulia, kekuatannya meningkat pesat. Dia bahkan bisa menakuti pasir isap yang mulia dengan satu pukulan. Saat itu, hantu raksasa berasumsi bahwa Ningki berada di antara kesengsaraan ke-2 dan ke-3. Namun kemudian, ketika Hierarki Celestialdu dan Hierarki Lian Singh bukan tandingannya, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Ningki. Kekuatan Ningki setidaknya berada di antara dewa tertinggi 3 kesengsaraan dan dewa tertinggi 4 kesengsaraan. Kaisar Langit Besuan, bagaimanapun juga, kau adalah dewa tertinggi yang baru. Tak seorang pun akan mengatakan apapun jika kau mengaku kalah. Bagaimanapun juga, kau sedang menghadapi dewa agung kingsa. Kata Hierarki Surgawi perlahan. Suaranya bergema di seluruh ibu kota kekaisaran. Semua orang terkejut sebelum sedikit kekaguman muncul di hati mereka. Dewa tertinggi tanpa surga masih mencoba membujuk mereka meskipun ada permusuhan yang jelas di antara mereka. Bukankah hal itu secara tidak langsung membuktikan kemurahan hati dewa tertinggi tanpa surga sebagai dewa tertinggi pertama kerajaan Ilahi Stelarski. Tidak perlu melakukan itu. Aku ingin melihat seberapa kuat dewa tertinggi puncak klan laut. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Hierarki Skyless menghargai bakatmu. Jika kamu tidak mendengarkan nasihatnya, hidup dan matimu tidak ada hubungannya dengan Hierarki Skyless. Kata Hierarki Lian Singh sambil mengerutkan kening. Haruskah aku berterima kasih kepada Heavenless Hierarki? Ningki tersenyum dengan ekspresi yang sedikit aneh. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya berharap kamu dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Meskipun aku tidak terlalu menyukaimu, kamu tetaplah penguasa Ilahi dari kerajaan Ilahi. Kata Hierarki Surgawi dengan enteng. Ketika para prajurit domain dewa di ibu kota kekaisaran mendengar kata-kata yang mulia surgawi, kekaguman di mata mereka semakin meningkat. Skyless, kamu tidak perlu membujuk lagi. Hierarki Surgawi terkekeh dan berdiri. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Hanya ketika mereka menghadapi kemunduran dan kesengsaraan barulah mereka belajar untuk menjadi takut. Dewa tertinggi dari klan laut terkekeh dan menatap Ningki dengan sedikit ejekan di mata mereka. Bahkan dewa tertinggi dengan level yang sama harus berhati-hati saat menghadapi Kingsha. Satu langkah salah dan seluruh permainan akan hilang, apalagi dewa tertinggi yang baru saja maju. Bagi dewa tertinggi Kingsha, semudah menghancurkan seekor semut untuk membunuh dewa tertinggi yang baru naik. Di atas kepala semua orang, ada empat pasang mata yang diam-diam menyaksikan pertempuran tanpa ada yang menyadarinya. Apa yang ketiga negara ilahi kalian rencanakan untuk diberikan sebagai hadiah untuk kompetisi Hegemon? Itu tergantung rencanamu, Si King. Jangan bicara tentang hadiah dulu. Pernahkah kamu memperhatikan beberapa perubahan di dunia ini? Ya, kami telah menyadarinya. Kesengsaraan besar keabadian terulang kembali. Perubahan di alam ini mungkin menyebabkan kita melawan alam Shen Luo secara langsung. Dewa kuno yang menciptakan alam ini meninggalkan rumor bahwa hanya alam Shen Luo yang memilikinya. Kesempatan untuk menjadi dewa ilahi. Ya, alam Shen Luo. Para pencuri itu datang ke dunia kita secara diam-diam dan mengambil beberapa barang tanpa meninggalkan jejak. Tapi kita tidak bisa pergi ke sana. Sekarang alam ini telah berubah. Sepertinya tidak lama lagi kita akan turun ke dunia. Alam Shen Luo. Hal pertama yang harus aku lakukan adalah menekan Parlemen Supreme Saint. Kudengar mereka adalah kekuatan nomor satu di dunia Shen Luo dan tidak ada yang bisa menandinginya. Kalian bertiga tidak boleh terus-terusan memikirkan pertarungan dan pembunuhan. Maju ke alam dewa ilahi adalah hal yang paling penting. Siapa sangka umur kita akan berkurang begitu drastis setelah maju ke alam raja ilahi? Setiap langkah yang kita ambil, setiap kedipan mata, kita terus-menerus menghabiskan masa hidup kita. Jika kita tidak mengandalkan pasokan kidarah yang tiada habisnya untuk mengisi kembali rentang hidup kita, bahkan kelas enam secara acak pun akan hidup lebih lama dari kita. Raja Laut, rumor yang ditinggalkan oleh para dewa kuno mungkin tidak benar. Para dewa kuno sendiri tidak berhasil mengambil langkah terakhir dan bahkan melarikan diri dari alam Shen Luo. Jika kita ingin melakukannya, aku khawatir itu akan terjadi. Akan sangat sulit. Mengapa kita tidak menyapu dunia Shen Luo saja dan mengubah semua makhluk hidup di sana menjadi kidarah? Dengan cara ini, umur kita pasti akan meningkat pesat. Hanya dengan begitu kita dapat menunggu kesempatan untuk maju ke alam dewa ilahi. Kita lihat saja nanti, dalam diam, keempat pasang mata itu tak lagi bertukar pandang. Mereka kembali memusatkan perhatiannya pada arena kompetisi supremasi. Hierar King Sa perlahan turun dari platform tinggi. Setiap langkah yang diambilnya ada dalam kehampaan, dan dia tampak santai seperti sedang berjalan-jalan di taman. Ketika klan laut di ibu kota kekaisaran melihat pemandangan ini, ekspresi mereka langsung cerah. Kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka akhirnya menunggu Hierar King Sa. Kamu, turunlah. Hierar King Sa menunjuk ke arah Ning Ki dan berkata sambil tersenyum tipis. Kamu harus membunuhnya. Hierar Tiandu menatap Ning Ki dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Hierar Kuik San, yang berdiri di belakangnya, menundukkan kepalanya dan melihat tinju Hierar Tiandu sebelum melihat ke arah Ning Ki. Dia juga mulai berdoa di dalam hatinya agar Ning Ki akan mati di tangan Hierar King Sa. Kalau begitu, dia tidak hanya akan kehilangan musuh besarnya, tetapi Hierar Tiandu juga tidak akan melampiaskan kemarahannya padanya. Masalah ini akan dianggap selesai. Sa Jia dan Lian Xing memiliki pemikiran yang sama dengan mereka berdua. Dapat dikatakan bahwa selain hantu raksasa dan singa gila, pada dasarnya tidak ada seorang pun di negara bintang ilahi yang tidak ingin Ning Ki mati. Sebaliknya, banyak dewa tertinggi dari bangsa ilahi Lori dan bangsa ilahi Oktotera yang menantikannya. Mereka ingin melihat seberapa kuat Ning Ki dan tidak ingin dia dikalahkan di tangan King Sa. Tuan muda, kamu bisa melakukannya. UR kecil mengepalkan tangannya dan melambaikannya. Dengan kekuatan guntur. Limochow perlahan berkata. Ning Ki memandang kerumunan, tersenyum, dan perlahan berjalan keluar dari platform tinggi. Mata semua orang mengikuti Ning Ki. Mereka bahkan tidak berani berkedip karena takut melewatkan pemandangan indah itu. Aku akan memukulmu ahli klan laut kelas 6 sebanyak yang kamu bunuh. Sebelum aku selesai, kamu tidak boleh mati. Hierarki King Sa memandang Ning Ki sambil tersenyum. Oh. Bagaimana jika saya tidak mati setelah Anda selesai? Ning Ki tersenyum. Itu tidak mungkin. Hierarki King Sa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau begini? Jika aku tidak mati setelah kamu selesai, bagaimana kalau kamu memanggilku kakek? Ning Ki tersenyum sambil membuka sembilan gerbang tersembunyi batin. Aura tubuh fisiknya tiba-tiba meroket ratusan kali lipat. 4059 Aura dan kultivasi tubuh Fana berbeda. Setelah membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, tubuh Fana Ning Ki telah mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, bagi dunia luar, Ning Ki tampak sedikit berbeda. Bahkan Dewa Tertinggi Surgawi tidak akan bisa mendeteksi perubahan nyata pada Ning Ki jika mereka tidak bertarung secara langsung. Terlalu sombong. Beraninya Dewa Tertinggi yang baru naik begitu tidak menghormati Dewa Tertinggi kita King Sa. Jangan berlutut dan memohon ampun nanti. Dewa Tertinggi di pihak Kerajaan Neptunus segera mengutuk. Para ahli peringkat 6 dan peringkat 5 juga menatap Ning Ki seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya. Anak ini masih belum tahu kapan kematian sudah dekat. Kin Long menatap Ning Ki. Dia mengakui bahwa Ning Ki lebih kuat darinya. Ukulan itu telah melukainya cukup parah. Namun, tidak peduli seberapa kuat Dewa Tertinggi yang baru saja naik, dia hanya akan berada pada level yang sama dengan Dewa Tertinggi Martialski. Bagaimana dia bisa cukup kuat untuk bertahan dari 4 kesengsaraan? Selama bertahun-tahun di wilayah Ilahi Penciptaan, belum pernah ada Dewa Tertinggi tingkat lanjut yang sebanding dengan Dewa Tertinggi 4 kesengsaraan. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. He he, anak kecil, apa kamu ingin aku memanggilmu kakek? Supremasi Ilahi King Sa malah tertawa bukannya marah. Ning Ki berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin membuat taruhan ini? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Hierarki King Sa tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Ning Ki. Sudut mulut Hierarki Greenfin membentuk senyuman saat dia dengan lembut menepuk dada Ning Ki. Aku hanya butuh satu jari, dan aku bisa, hah. Senyuman di wajah Hierarki King Sa tiba-tiba menghilang. Jarinya diarahkan ke dada Ning Ki, tapi tidak terjadi apa-apa dari awal sampai akhir. Para Dewa Tertinggi yang hadir merasa bingung. Termasuk Dewa Tertinggi tanpa surga, tidak ada yang tahu apa yang coba dilakukan oleh Dewa Tertinggi King Sa. Apa yang dia rencanakan? Hierark Liansing melirik Hierark Skyless. Saya tidak yakin. Mungkin dia punya rencananya sendiri. Hierark surgawi menggelengkan kepalanya. Dewa Agung Buddha dan Burung Phoenix muda saling memandang. Mereka ingin melihat reaksi satu sama lain, tetapi tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang direncanakan oleh Dewa Agung Greenfin. Mungkinkah dia baru saja memahami semacam teknik pamungkas? Jadi apa, Dewa King Sa? Ning Ki menatapnya sambil tersenyum. Baru saja, kekuatan Agung dan menakutkan melonjak ke dalam tubuh Ning Ki dari ujung jari Hierark King Sa. Jika itu adalah Dewa Tertinggi Kesengsaraan lainnya, seperti Tiandu, mereka akan kehilangan kekuatan tempurnya dalam sekejap. Namun, tubuh fisik Ning Ki mampu menetralisir kekuatan besar itu. Setiap sel di tubuhnya seperti sebuah planet. Sel yang tak terhitung jumlahnya digabungkan untuk membentuk alam semesta yang belum pernah ditemukan siapapun sebelumnya, seperti sungai yang mengalir ke laut. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Kamu memiliki tubuh Sage. Ada sedikit keseriusan di mata Hierark King Sa. Namun di dalam hatinya, dia masih tidak menganggap serius Ning Ki. Dia baru saja menggunakan 30% kekuatannya dalam gerakan itu. Pengudusan tubuh Fana Dewa Tertinggi Phoenix muda tanpa sadar melirik Dewa Tertinggi Martialski. Wajah Dewa Tertinggi Martialski sedikit muram karena dia mengira di ala satu-satunya Dewa Tertinggi baru yang memiliki pengudusan fisik. Dia tidak menyangka akan ada yang lain. Di sisi lain, Dewa Tertinggi tanpa langit sedang mengukur Ning Ki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia juga merupakan orang suci kenaikan fisik di masa lalu. Mereka yang menggunakan metode seperti itu untuk menerobos ke alam Dewa Tertinggi harus melalui pelatihan yang sangat sulit. Dewa Tertinggi biasa bukanlah tandingan mereka jika mereka berhasil. Itu karena mulai peringkat kelima dan seterusnya, kultifasi lebih fokus pada pelatihan tubuh fisik. Namun, metode seperti itu terlalu sedikit dan terlalu sedikit orang yang memiliki bakat untuk menjadi tubuh sage. Oleh karena itu, metode ini tidak menjadi arus utama. Jangan lupa taruhan kita. Apakah kamu ingin memukulku lagi? Ning Ki tersenyum. Haha, aku baru saja menggunakan 30% kekuatanku. Aku akan menggunakan 60% sekarang. Hierarking saat tersenyum dan menunjuk ke dada Ning Ki lagi. Kedua gerakan itu tidak mewah, jadi para prajurit alam Dewa di Ibu Kota menatap kehampaan dengan kebingungan. Itu 60% dari kekuatanmu. Kemudian, Ning Ki menunduk menatap jari Hierarking Sa lalu mendongak sambil tersenyum. Pada saat itu, wajah semua dewa tertinggi berubah serius. Jika aku adalah orang yang mengambil 60% kekuatan Hierarking Sa, aku akan terluka parah. Hierark Martialski terkejut. Tiba-tiba dia menatap Phoenix Ilahi Muda dan berkata dengan suara rendah, Apakah Hierarking Sa bekerja sama dengan Kerajaan Ilahi Langit Berbintang untuk menciptakan momentum bagi pemuda ini untuk menekan kita? Mustahil. Divine Phoenix Muda menggelengkan kepalanya dan menatap Ning Ki dengan ekspresi rumit. Hierarking Sa tidak akan pernah bergabung dengan Kerajaan Ilahi Langit Berbintang. Pemuda ini telah membunuh terlalu banyak anggota klan kelautan. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mendukungnya. Lalu bagaimana, Hierarking Martialski tidak berpikir bahwa Ning Ki lebih kuat darinya. Dia masih merasa ada yang tidak beres, tapi mereka belum mengetahuinya. Bukankah Kaisar Langit B. Suan terlalu kuat? Bagaimana dia bisa mengambil 60% kekuatan dewa tertinggi 4 kesengsaraan dengan begitu mudah? Sa Ji A tercengang. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Ning Ki dan tak kuasa menahan rasa dingin di hatinya. Dia diam-diam menyesali keputusannya memilih Sisi dan menyinggung Ning Ki karena Divine Skyless. Dewa tertinggi baru yang dapat mengambil 60% kekuatan dewa tertinggi kesengsaraan 4 pasti akan melangkah ke kesengsaraan keempat di masa mendatang asalkan dia tidak mati hari ini. Pada saat itu, seberapa kuatkah Ning Ki? Sa Ji A menyesal memikirkannya, tapi sudah terlambat. Jika dia bertemu Ning Ki di pertempuran dewa tertinggi, dia yakin Ning Ki akan membunuhnya dengan satu pukulan. Hanya Hiarar King Sa yang bisa membunuhnya dalam pertempuran dewa tertinggi ini untuk menghilangkan kekhawatiran ini. Sa Ji A mengepalkan tangannya dan tanpa sadar bersorak untuk King Sa. Pada saat yang sama, Sa Ji A bukan satu-satunya yang mendukung Hiarar King Sa. Tiandu, Liu Sa, dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Hiarar King Sa menarik kembali jarinya dengan ekspresi serius. Dia merasa Ning Ki seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia gunakan, energi itu akan hilang. Baiklah, dewa tertinggi yang baru bisa membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Kamu harusnya bangga. Kata Hiarar King Sa perlahan. Senyuman di wajah Ning Ki berangsur-angsur menghilang. Mustahil baginya untuk setenang sebelumnya jika lawannya akan menggunakan kekuatan penuhnya. Selanjutnya, Hiarar King Sa tidak menggunakan jarinya lagi. Sebaliknya, dia mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Ning Ki. Ning Ki ingin melihat di mana batas tubuh fisiknya sehingga dia tidak menghindar. Ledakan, akibat yang mengerikan itu langsung mengguncang seluruh perisai pelindung medan perang dan memancarkan cahaya kemasan. Garis-garis emas itu tidak memudar. Pada saat itu, semua orang akhirnya tahu betapa menakutkannya pukulan kekuatan penuh Hiarar King Sa. Setelah pukulan itu, semua orang buru-buru melihat ke arah Ning Ki, ingin melihat bagaimana reaksinya. Pada akhirnya, mereka hanya melihat Ning Ki mundur tiga atau empat langkah, lalu memandang Hiarar Green Fin seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu, tidak terlalu bagus. Ning Ki tersenyum pada Hiarar King Sa. 4060 Jika bukan karena cahaya kemasan pada perisai pelindung, yang cukup bagi orang untuk menilai kekuatan pukulan Hiarar King Sa, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Hiarar King Sa sengaja bersikap lunak pada Ning Ki ketika mereka melihat betapa tenangnya Ning Ki. Dia, dewa tertinggi yang baru dapat menahan serangan penuh dari dewa tertinggi empat kesengsaraan. Semua dewa tertinggi di tempat kejadian terkejut. Pada saat itu, mereka tidak lagi berani menatap Ning Ki dengan sedikitpun ejekan di mata mereka. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan keseriusan. Tuhan mudailahi Feng Chu menghela nafas pelan. Jika dia tahu Ning Ki begitu kuat, dia tidak akan secara tidak langsung menjadi musuh Ning Ki karena akomodasi. Menarik, dewa iluminasi Buddha memandang Ning Ki dengan tenang, dengan sedikit kontemplasi di matanya. Dia tiba-tiba menatap dewa suci Wu Tian dan melihat sedikit keterkejutan di matanya. Memang benar, bahkan dia tidak tahu seberapa kuat anak ini. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi musuh anak ini. Jika dia tidak bisa tinggal di kerajaan bintang ilahi, mungkin. Aku bisa menariknya ke matahari terbenam ilahi kerajaan, sudut mulut dewa penerangan Buddha sedikit melengkung saat dia memikirkan hal itu. Saat berikutnya, suaranya terdengar di telinga semua dewa tertinggi kerajaan ilahi matahari terbenam. Kamu tidak boleh bermusuhan dengan anak ini saat kamu bertemu dengannya lagi. Dewa tertinggi kerajaan ilahi matahari terbenam gemetar dan mengangguk sedikit. Dia terlalu kuat. Saya mendengar Kaisar Langit Beesuan memiliki sekte yang disebut pengadilan surgawi. Aku ingin tahu apakah dia masih menerima murid. Di dalam kedeteh, menyaksikan Ningki yang dengan santai menerima pukulan dewa-dewa King Sa menyebabkan tsunami seruan. Beberapa orang berpikir cepat. Dewa ilahi Wutian adalah dewa tertinggi nomor satu di kerajaan bintang ilahi. Sudah bertahun-tahun sejak dia merekrut murid baru. Sangat sulit bagi tiga dewa tertinggi kesengsaraan yang tersisa untuk menjadi muridnya. Satu-satunya orang yang bisa dia pilih adalah orang-orang seperti Godly Giant Ghost atau Godly Saga. Tentu saja, persyaratan untuk menjadi murid salah satu dari mereka sangatlah ketat. Ningki, sebaliknya, adalah dewa tertinggi yang baru naik. Biasanya, akan lebih mudah untuk menjadi murid dewa tertinggi yang baru naik. Selain itu, kekuatan yang ditampilkan Ningki jauh lebih kuat daripada Lian Sing dan yang lainnya. Bagi sebagian pejuang wilayah surgawi, ini jelas merupakan pilihan yang dapat mengubah nasib mereka. Ayah, aku berencana mencari perlindungan pada Kaisar Langit Bei Suan setelah pertempuran Tuan Besar. Chu Feng sedikit bersemangat. Saya harap dia masih mengingat kita, Cutian Suan sedikit gugup. Ye Kang menatap kosong ke pemandangan di kehampaan. Dia tidak tahu bagaimana dewa tertinggi yang baru naik bisa begitu tenang ketika menghadapi dewa tertinggi empat kesengsaraan. Secara logika, bukankah seharusnya dia langsung ditekan? Mungkin hierar King Sa masih mempunyai beberapa trik di balik bajunya. Mari kita tunggu dan lihat, pikir Ye Kang dalam hati. Di medan perang, setelah hierar King Sa meninju dirinya sendiri dengan sekuat tenaga, sedikit keraguan muncul di matanya. Kemudian, dia berpikir keras. Dia bahkan tidak mendengar kata-kata mengejek Ningki. Apakah kamu benar-benar dewa tertinggi yang baru? Hierar King Sa tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ningki. Dia masih tidak percaya Ningki bisa memblokir serangan habis-habisan dengan begitu mudah. Kenapa aku harus berbohong padamu? Ningki tersenyum. Bahkan jika aku berbohong padamu, Heavenless Hierar tidak akan berbohong padamu, kan? Ekspresi hierar King Sa berubah ketika dia mendengar itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah platform tinggi. Dia telah menatap Heavenless Hierar selama lebih dari sepuluh tarikan napas. Pada saat itu, hierar King Sa mulai ragu apakah semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Heavenless Hierar. Bagaimana seseorang yang bisa melakukan serangan habis-habisan bisa menjadi dewa tertinggi yang baru? Lupakan, biarpun itu jebakan, aku akan menghancurkannya. Wajah hierar King Sa menjadi pucat. Saat berikutnya, semua orang melihat hierar King Sa terus-menerus menyerang Ningki. Namun, Ningki tidak bergerak dari awal hingga akhir. 100 pukulan. Ningki mengingatkan hierar Greenfin sambil mengatur napas. Hierar King Sa tidak mengatakan apapun. 150 pukulan. 200 pukulan. Secara bertahap, Ningki mulai merasakan tekanan. Dia terus-menerus diserang oleh hierar King Sa dengan sekuat tenaga. Tubuhnya sudah merasakan sakit yang bengkak. Namun, tekanannya tetap menekan dan tidak mematikan. Dia telah menguji betapa menakutkannya tubuh fisiknya. Bahkan dewa tertinggi empat kesengsaraan hanya dapat memenjarakannya paling banyak tanpa sarana khusus apapun dan tidak akan mampu menyebabkan kerusakan fatal padanya. Sebentar lagi akan ada 300 pukulan. Tubuh fisik Kaisar Langit Beisuan ini terlalu menakutkan. Yang mulia Dewa Singa mengamuk. Pantas saja Tian Du dipukuli habis-habisan olehnya. Kekuatannya sebanding dengan dewa tertinggi empat kesengsaraan. Aku bahkan curiga bahkan hirarki surgawi pun tidak bisa menekannya. Kata hirarki Umang dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ada begitu banyak dewa tertinggi di Kerajaan Bintang Ilahi dan tidak satupun dari mereka memiliki hubungan baik dengan Ningki. Namun, dia tidak menyinggung Ningki karena yang mulia Dewa Singa berserk. Kalau begitu, bisa menjalin hubungan persahabatan dengan ahli seperti itu sangat bermanfaat baginya. Aku benar. Ketika aku pertama kali bertemu Kaisar Langit Beisuan, aku sudah merasa bahwa dia tidak sederhana. Coba pikirkan, ketika kita pertama kali maju ke alam dewa tertinggi, yang mana salah satu dari kita tidak bekerja keras dan bahkan harus mencarinya. Bantuan dari dewa tertinggi lainnya. Dia, sebaliknya, menyelesaikan kemajuannya secara diam-diam. Berserk Lion Divine Venerable tersenyum dan berkata, Prajurit Divine Territory seperti itu pada dasarnya sama dengan Heavenly Less Hierarch. Ada kemungkinan besar dia akan maju ke Four Tribulation di masa depan. Ada sesuatu yang tidak dia katakan. Ningki sudah begitu kuat ketika dia masih menjadi dewa tertinggi kesengsaraan pertama. Bagaimana setelah dia maju ke Empat Kesengsaraan? Mungkin bahkan di Klan Laut, tidak ada dewa tertinggi Empat Kesengsaraan yang bisa menandinginya. Dia hanyalah orang terkuat di bawah Raja Ilahi. Hierarch Saka berdiri di belakang mereka berdua dan mendengarkan percakapan mereka. Ekspresinya menjadi semakin jelek. Saka, carilah kesempatan untuk meminta maaf kepada Kaisar Langit Beisuan. Menurutku dia bukan orang yang berpikiran sempit. Yang Mulia Dewa Singa mengamuk perlahan menoleh dan tersenyum pada Saka. Saka terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan lemah, hasilnya belum diputuskan. Terlebih lagi, aku tidak bersalah. Jika setiap dewa tertinggi yang baru sama sombongnya dengan dia, kemana reputasi kita akan pergi? Terserah kamu. Yang Mulia Dewa Singa berserk menggelengkan kepalanya. Di medan perang, Yang Mulia King Sa telah berturut-turut meninju Ning Ki lebih dari 300 kali. Semua orang mengira Ning Ki tidak akan melawan sejak awal, tetapi ketika Yang Mulia King Sa menyerang lagi, Ning Ki bergerak. Tinju Ning Ki bertabrakan dengan Tinju Yang Mulia King Sa. Cahaya keemasan pada perisai pelindung berkedip-kedip untuk beberapa saat. Ning Ki mundur lebih dari 10 langkah sementara Yang Mulia King Sa juga mundur lebih dari 10 langkah. Semua orang langsung mengerti saat melihat itu. Kekuatan Ning Ki hampir setara dengan Yang Mulia King Sa. Aku akui kamu kuat, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Yang Mulia King Sa berkata dengan lemah. Apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Ning Ki tersenyum dan berkata. Apa itu? Yang Mulia King Sa sedikit terkejut. Apakah kamu lupa taruhan kita sebelumnya? Cepatlah panggil aku kakek dan kita anggap ini seri. Ning Ki tersenyum dan berkata. Terima kasih.